pokoknya saya sudah menyampaikan kalau kalian di posisi saya sebagai temannya dia dan pas PPKM terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe terus di share juga ya benda Alhamdulillah lancar terima kasih sudah membuat saya dingin basah kebahagiaan yang dirasakan oleh pasangan yang baru nikah Lesti dan Bilar ternyata tak semulus yang kita harapkan ya rupanya banyak saja dari mulai nether yang menganggap aneh-aneh hingga akhirnya ada juga dari temannya yang merasa kecewa karena tak diundang di acara nikahan Lesti dan Bilar itu sebut saja salah satunya adalah hati kodong yang meluapkan emosionalnya kemarahannya saat Lesti dan Bilar merayakan akad nikahnya nyatanya nyatanya tak mengundang dirinya selaku sahabat Lesti cek aja pokoknya saya sudah menyampaikan kalau kalian di posisi saya sebagai temannya dia dan pas ya pas PPKM dan gak diundang kalian kan baper gak pasti baper lah ya walau kita tahu bahwa kondisi saat ini adalah PPKM yang dilakukan oleh pemerintah namun yang namanya hati ingin tampil dan hadir untuk penikahan Lesti Bilar padahal kita tahu juga bahwa tidak semua dari keluarga Lesti dan Bilar pun bisa hadir di acara istimewa mereka karena tentunya kita tahu keluarganya gak datang semua ya gak apa-apa kita juga gak mungkin datang semua kok cukup maksudnya bilang aja kak ma ini ya dedek minta maaf karena gak bisa mungkin semua teman-teman bisa hadir tapi setidaknya ada dua orang perwakilan ya namun sampai saat ini di tengah kebahagiaan Lesti dan Bilar tentunya ya kita berharap yang terbaik karena diperlakukannya PPKM dan selalu diperpanjangnya PPKM dan so dari apa yang kita lihat dan nampak serta polemik yang terjadi tentunya adalah bagian dari cerita dan kisah perjalanan cinta Lesti dan Bilar yang tentunya tidak mudah dan penuh aral apalagi ada sahabat dekat yang terkadang tak mengerti posisi dirinya yang mana tentunya semuanya baik Lesti dan Bilar sama-sama menginginkan bisa menghadirkan sahabat-sahabat mereka namun karena pemberlakuan pembatasan bagi kegiatan masyarakat oleh pemerintah tentu tak semudah seperti bayangan kita semua tentu kita harus bisa mengerti dan legau akan hal tersebut sebagai teman yang baik kita hanyalah bisa mendoakan bagi kebaikan pasangan Lesti dan Bilar yang sudah melangsungkan pernikahannya dan tunggu saja acara-acara berikutnya yang tentunya dan insyaallah akan melibatkan para sahabat-sahabatnya dan dari hal ini kita bisa memetik hikmah bagaimana kira-kira menurut kalian terkait kemarahan Ati Kodong karena dia tak diundang di acara pernikahan Lesti dan Bilar menurut kalian guys kalian silahkan kasih komentar tentunya Lesti dan Bilar memberikan jawaban elegen terhadap hal tersebut yakni elegan artinya mereka mendiamkan saja karena tentunya dia lebih baik diam daripada membahas ataupun terpancing dengan statement-statement yang disampaikan baik oleh sahabat maupun para meter juli lainnya tapi tentu saja kita selalu mendoakan yang terbaik bagi Lesti dan Bilar semoga diberikan kebahagiaan menikah untuk selamanya menjadi keluarga Sakinah Maudah Warahmat itu saja terima kasih telah menonton yuk bye-bye bye bye selamat menikah selamat menikah selamat menikah